Saatnya ngopi, ngobrol piala dunia Halo sportlovers, salam olahraga Ketemu lagi bersama saya Hana Paratiwi dalam ngopi, ngobrol piala dunia Ya sportlovers yang sudah menantikan saatnya piala dunia 2022 Kita mau kasih tau dulu nih Ada beberapa negara yang sudah langganan banget jadi juara di piala dunia Nah mulai dari tahun 30 sampai dengan sekarang Siapa saja sih mereka-mereka itu Kita akan ngobrol ya bersama dengan Bung Darjo Soyat Yang saat ini sudah hadir di studio bersama dengan Hana Salam olahraga dulu Bung Salam olahraga Iya oke kita kalau ngobrolin soal piala dunia ini ya Mulai dari awal sampai dengan nanti 2022 Ada beberapa negara yang bisa dibilang sudah jadi langganan seperti itu ya Seperti Brasil, Italia, atau Jerman seperti itu Nah sebenarnya piala dunia ini dimulai dari kapan? Dan siapa juara pertama piala dunia ini Bung? Terima kasih Jadi hingga tahun 2022 ini kita catat piala dunia sudah terserenggara 21 kali Dari 21 kali itu juara didistribusikan ada Brasil dengan paling banyak yaitu 5 kali Kemudian Jerman dan Itali masing-masing 4 kali Artinya ada berapa? 8, 13 ya Kemudian Argentina 2 kali Terus Perancis 2 kali Kemudian Spanyol, Inggris 1 kali Uruguay 2 kali Jadi total ada 21 gara-gara gitu Baik jadi dari 21 itu terbanyak memang Brasil ya Dan tim Brasil ini selalu difavoritkan menjadi juara dalam perhelatan piala dunia setiap tahunnya Nah ini kalau kita lihat mulai dari pertama kali ya sampai dengan nanti di bulan November atau di Qatar ini Ada perubahan gak sih mulai dari mungkin sisi pertandingan, peraturan, dan lain sebagainya? Saya tambahkan sedikit Jadi perlu dicatat bahwa Brasil ini menjadi satu-satunya negara yang sejak tahun 30 sampai 2022 ini tidak pernah absen Sementara lainnya dengan berbagai alasan dan berbagai kondisi terpaksa tidak ikut hadir Seperti Itali mungkin ya Itali tahun ini sudah pasti gak hadir Kemudian Jerman sendiri ketika pertama kali dikelar tahun 30 di Uruguay Itu pertama kali itu sebenarnya itu Even itu adalah ide dari pemerintah Uruguay Yang ketika itu tahun 30 merayakan hari kemerdekanya yang ke-100 Jadi kita bayangkan tahun itu sudah ke-100 Sangat tua itu Uruguay sejarahnya Kemudian ide itu ditangkap oleh ketua viva site itu Jules Rimet dan kemudian dengan segala persiapannya akhirnya tahun 30 itu digelar di Uruguay Stadionnya namanya Centenario Artinya serentennya artinya 100 karena ulang tahun 100 Nah disitu semua hadir itu berdasarkan undangan Jadi kayak Jerman sendiri ketika itu dengan situasi politik yang sedemikian Ibu itu memilih tidak hadir karena ada perbedaan sikap dalam politik itu Dan ketika pertama kali digelar itulah Uruguay sukses baik sebagai tuan rumah penyelenggara Maupun sukses prestasi Ketika itu Uruguay sebagai tuan rumah mengalahkan Argentina Kemudian dua pelenggaran berikutnya 34 dan 38 Kehidupan Italia berturut-turut menjadi juara Itu juga ceritanya ada bumbu-bumbu politik Bumbu-bumbu yang mewarnai pertandingan Ketika itu salah satunya tahun 34 itu Final antara Ipitali dengan Cekoslovakia ketika itu namanya Nah ketika itu diktator Mussolini itu kan pemimpin Itali Mengancam kalau Italia tidak juara Akan ada situasi yang tidak diimbang Sehingga ketika pada pertandingan pertama skornya imbang Ketika itu disitulah Mussolini mengancam untuk tim lawan Kemudian maka pada pertandingan ulangan Ketika itu belum ada perpanjangan waktu ya Tadi diulang paginya apa hari berikutnya Dan Italia menang Kemudian tahun 38 Italia juga menang lagi Kemudian era 42-46 itu karena situasi politik perang dunia Didiadakan Kemudian berulang lagi tahun 50 di Brazil Ketika itu Brazil sebagai tuan rumah Sangat yakin dan bercaya diri bahwa akan menjadi juara Ketika itu sistemnya bukan final dalam peringkat duit Tapi grand final Jadi ketika itu Brazil cukup butuh hasil seri Itu juara malah di kalahkan Uruguay 21 Uruguay itu ketika itu menjadi juara dua kali Kemudian dan seterusnya Singkat cerita bahwa Brazil dalam keusertaan berikutnya Tahun 58, 62, dan 70 itu ada munculnya seorang Pele Yang kita kenal Di situ Brazil kemudian merebut gelar tahun 68, 62, dan 70 Sehingga oleh FIFA kemudian ditetapkan sebagai pemilik tetap Piala Jules Rimet itu Dan ceritanya kemudian Piala Jules Rimet itu Yang disimpan di Brazil Dicuri Dan akhirnya kabarnya ada yang sudah ketemu Ada yang dan lain-lain Akhirnya berbeda dengan Piala Dunia Jules Rimet itu Sejak tahun 74 itu namanya FIFA World Cup Jadi karena yang itu Yang Jules Rimet kan sudah jadi milik abadi Brazil Dan dari situ kemudian dari 74 itu Namanya menjadi FIFA World Cup sampai sekarang Sampai dengan sekarang Nah ini kompetisi dengan proses kualifikasi dari negara-negara Ini dimulai dari tahun kapan ini Bu? Yang pasti yang tahun 50-an sudah ada semacam kualifikasi Karena kemudian organisasi makin tertata Sehingga ada zona-zona Zona Eropa, Afrika, Asia, dan sebagainya Sehingga untuk menentukan masing-masing zona berapa wakilnya Lewat keperamanya pra-piala dunia itu Tapi peserta itu ketika tahun 74 sampai apa itu Peserta hanya 16 Dan selalu didominasi oleh peserta-peserta dari Eropa Dan kemudian tahun 2002 itulah menjadi 24 sekarang 32 Dan ini masih ada apa namanya wacana untuk menambah peserta lagi Baik, nah dari seluruh gelaran piala dunia Ini yang mungkin bisa dibilang paling menyedot perhatian itu Yang dari tahun berapa ini Bu? Jadi masing-masing ada eranya ya Jadi tidak bisa disebut bahwa ini paling Karena setiap penyelenggaraan itu Makin tahun ini makin ada perbaikan dan perbaikan Jadi mungkin ketika itu paling dianggap paling menyedot Ketika sembilan pelat digelar di Amerika Itu saya pertama kali lihat itu Karena Amerika itu kan bukan negara sepak bola Tapi kemudian menjadi tuar rumah itu kan menjadi sisi Sisi sangat positif bagi perkembangan sepak bola dunia Bahwa jika Amerika sudah mengaku dan ikut dalam kompetensi itu Akan perkembangannya menjadi makin hebat Termasuk juga berhasil ketika juara Kemudian selebrasi dari Romario dan juga Bebeto Ini kan benar-benar jadi satu hal yang ikonik Nah kemudian setelah Amerika Kemudian ada juga penyelenggaraan di Asia Tahun 2002 ketika itu Korea Selatan dan juga Jepang Apakah ini kemudian memang sudah dirancang ya Ketika tahun ini di Eropa Kemudian tahun depan di Asia Tahun depannya lagi di Afrika Tahun depan di Amerika Sebenarnya penentuan dari tuan rumah piala dunia Ini ditentukan oleh apa saja ini Bu? Ya banyak faktor Jadi memang setelah di Amerika itulah Makin membuka mata bahwa sepak bola itu Kiblatnya tidak hanya Eropa dan Amerika Latin Selama ini kan kalau nggak di Eropa Amerika Latin bolak-balik Dan terbukti juga memang harus diakui Prestasi dua wilayah itu memang sangat Silih berganti aja di juara ya Dan ini agak menyimpang dikit dari pertanyaannya Jadi selama ini berhasil sama Jerman Itu seolah-olah menjadi dua kutub yang selalu bersimpangan Artinya gini Ketika berhasil prestasinya memuncak Di sisi lain si Jerman itu dibawa Jadi situasi itu terbukti ketika misalnya tahun 1954 Berhasil suara, eh Jerman suara Selama itu namanya masih Jerman Barat ya Berhasil babak, dia gugur di babak awal Terus 58 dan seterusnya Nah itu justru pertemuan pertama secara resmi Jerman lawan Brazil di Piala Dunia adalah final 2002 itu Itu pertama kali dua negara kutub sepak bola dunia bertemu Dan itu dimenangkan oleh Brazil Oke, jadi memang seru sekali ya Sejarah dari Piala Dunia Dan kita tahu bahwa Ini bisa menjadi semacam apa ya Bahwa yang namanya bola itu juga dinamikanya luar biasa Luar biasa ya Seperti itu ya Ada banyak cerita, ada banyak drama juga Seperti itu yang terjadi Nah ini kalau di 2022 ini ya Di Qatar Ini kira-kira tim-tim Italia sudah tidak ada ini ya Masih menyisakan ada Brazil Kemudian ada Argentina Ada Perancis Mungkin juga Inggris Dan juga Sepanyol Seperti itu Nah ini kira-kira yang nantinya akan mendominasi siapanya? Jadi ini ada unggulan dalam tanda kutub unggulan formal Ada unggulan non formal Kalau formal itu diantaranya dalam proses pembagian grup Pembagian grup itu ada namanya pot A, pot B, pot C, dan sampai D kira-kira gitu Jadi masing-masing pot itu diisi delapan Jadi kalau yang pertama itu Qatar Walaupun secara kekuatan teknis dan sebagainya Belum terperhitungkan Tapi sebagai tuan rumah Dia mendapat hak untuk diunggulkan Jadi disitulah ada delapan tim yang masuk pot A itu Qatar Terus Brazil Argentina Jerman Portugal Perancis Dan Spanyol Jadi mereka itu menjadi unggulan di masing-masing grup Delapan tim itu tersebar di grup A sampai Apa itu H apa ya Apa grup A Jadi mereka tidak akan ketemu Nanti dari masing-masing grup Katanggalah grup A diambil dari tadi pot 1 Muncul Brazil Pot 2 Jadi nanti dari masing-masing grup itu muncul Empat perwakilan Apa namanya Penyisian itu Sehingga tim-tim minggulan tidak akan bertemu di babak awal itu Oke Baik sport lovers Untuk sport lovers yang mungkin masih ingin tahu Lebih banyak lagi ya Mengenai piala dunia Cerita Dan juga dinamikanya Selalu pastikan sport lovers mengikuti Ngopi ngobrol piala dunia Bung Darju terima kasih Terima kasih Nanti kita akan sambung lagi ya Dalam obrolan selanjutnya Dan kita akan bertemu kembali Dalam ngopi ngobrol piala dunia selanjutnya Salam olahraga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati